Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma silih ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipancarlawaskan dari kompleks lombaga pengembangan dakwah al-bahcah Sendang sumber jerebon radioku inspirasi spirit hati Selamat sore dan apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada Kami doakan kabarannya semuanya di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan Rabu sore ini Kita dapat bersuah kembali dalam program pesantren hatiku sahabatku Untuk edisi 10 so far 1444 hijriyah atau 7 September 2022 Dan seperti biasa sahabatku di program pesantren hatiku ini Kita akan kembali belajar bersama asati dari lembaga pengembangan dakwah al-bahcah Cirebon yaitu bersama al-usat muhammad ceho Informasi untuk sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas sahabatku Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com www.radioku.online.com Atau di www.buyayahya.org Atau Anda juga bisa menyaksikan langsung live video streaming di facebook radioku Cirebon Dan alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita semuanya Langsung saja kita sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirfan Sehat walafiat 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 Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Wa din Wa salatu wa salamu ala Ashraf al-Anbiya wal-Mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Allahumma ja'al hadal mazlis Salamu ala gufraani durubina Walisatri uyubina Walidargiyati darujatina Indaqa taqliyati imani wa taqwa Wa jalui Allah sallamu ala jana fitnatil mahiyo ala mamad Wa min fitnatil masihid Dajjal wa jalui Allah sallamu ala Atabu kabra ala bin binara Wa jalui Allah Sahabaman Lidukhulina jannatakwa al-Rabiyya Allah Ya azizu ya ghafar ya Allah Ya karim ya barga rahmatika Ya arhamar rahimin Amin Ya rabbal alamin Yang kami muliakan Guru kita semua Buya ya Usantai keluarga Semoga Allah sallamu ala Senantiasa memberikan kepada beliau Umur panjang dan berikan Nasihatul al-afiat Dan semoga Allah sallam Memberikan kepada beliau Kemudahan-kemudahan Terutama dalam urusan beliau Berada Allah Memimpin kita semua Untuk dekat kepada Allah sallamu Subhanahu wa ta'ala Dan untuk cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan untuk bisa bermuamalah Yang sesuai dengan syariat Bersama-sesama manusia Dan juga untuk bisa menjadi Rahmat untuk Seluruh makhluk Allah sallallahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Pahal antara kami Para pendengar radioku Yang dimuliakan Allah sallallahu wa ta'ala Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah sallallahu wa ta'ala Pada sore ini Kita mendapatkan kesempatan Untuk kembali Muttala'ah Mura'ja'ah Di antara kita Kita para ulama' Semoga dengan kesempatan itu Pertanda Allah menginginkan Untuk kita semua Mendapatkan kebaikan Di dunia dan di akhirat Dan semoga ini bertanda Allah sallallahu wa ta'ala Menyiapkan untuk kita semua Pahala yang besar Menyiapkan untuk kita semua Kesuksesan dunia dan akhirat Amin Ya rabbal alamin Salawat dan salam Kita sanjungkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Kepada keluarga beliau Kepada sohabat beliau Kepada para tabi'in Kepada para tabi'in Ila yaumid din Sambil hari akhir kelak Dan Juga semoga Salawat salam tadi Termasuk kepada kita semua Yang mana kita selalu menanti Syafat beliau Di dunia dan di akhirat Amin Amin Baiklah kengirvan dan juga berapa dengar hari Dimanapun anda berada Kita Seperti biasa pada hari Ini ya di Rabu Kita akan membaca kitab Al-Iqtijaz Wa tasharuf Bil-intisabli ahli tasawuf Sebuah kemuliaan Kita Tersambung dengan ahli tasawuf Yang diteris oleh Syekh Muhammad bin Ali Bin Muhammad Ba'tiyah Do'ani Hafizhullah wa ro'ah Semoga Allah Menjaga beliau Dan semoga Allah Memberikan kepada beliau Umur panjang Umur sehat Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan beliau Sebab Kemuliaan kita semua Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada beliau Kemudahan dalam segala urusan Terutama dalam urusan beliau Memimpin umat islam Terutama Memimpin santri-santri beliau Di Jamiah Imam Syafi'i Di Yemen Untuk menggapai cita-cita Yaitu Menjadi Juru dakwah Beneru Rasulullah S.A.W. Amin Amin Baikkan Irfan dan juga Pernah-pernah Dengar aduk Di mana pun Anda berada Kita melanjutkan Pembacaan kita Kitab Al-Iqtizaz Sampai pada halaman 30 Silahkan bagi yang memiliki kitabnya Bisa dibaca Atau dipegang Yang bersama-sama Kita mutola'ah Sampai halaman 30 Terakhir halaman 30 Sekarang 31 Kemarin kita sudah Apa namanya Baca pada Ulama Pada Pada masa Khulafak Rasidin Kemudian pada Masa setelah Khulafak Rasidin Itu Bani Umayyah Bani Abasyah Yang mana pada Masa itu Sudah mulai Banyak Apa namanya Terbukanya Negeri-negeri Di timur Dan di barat Sampai Kalau tidak salah Waktu zaman itu Islam itu sudah tersebar Dan kekuasaan Kerajaannya itu Sampai ke Mana Ke Persia Sampai ke Cina Sampai ke Eropa Ya Kemagrib Sampai ke Andalus Atau Spanyol Sampai ke Mesir Dan lain-lain Sampai ke Berbagai Negeri Nah Beliau kemudian Akan menceritakan Bagaimana Munculnya Munculnya Ilmu Tasawuf Yaitu pada Halaman 31 Wafihadal Khidom Qama Ahlul Ilmi Bittaka'idil Ulum Watasmiyatihah Pada masa Yang Sangat sibuk Ya Sangat Apa Dengan Hiruk-hiruk Yang Luar biasa Dengan kerajaan-kerajaan Yang Apa ya Yang lagi Semangat-semangatnya Dan seterusnya Maka Para Ahlil Ilm Orang-orang Yang memiliki Ilmu Mereka Mulai Membuat Kaidah-kaidah Dalam ilmu tersebut Kemudian Dikasih nama Dengan ilmu Tertentu Contohnya Juga ya Pada masa Saidina Ali Disitu dikatakan Bahwa Mulai ada Ilmu Kaidah Bahasa Arab Yang disebut dengan Nahhu Itu pada zaman Saidina Ali Kemudian Para ulama Juga Ada yang Menulis Tentang Kiroat Bagaimana Membaca Al-Quran Dengan Benar Kemudian Ada juga Ulama Yang Menulis Tentang Hadis Baik dari Sanat Atau Matan-matannya Kemudian Mulai Juga Ada yang Menulis Tentang Fikih Tentang Tafsir Al-Quran Dan Bermacam-macam Dan Mereka Semua Menulis Itu Atas Dasar Apa Agar Agar Tidak Hilang Karena Ilmu Akan Hilang Bersama Meninggalnya Pemilik Ilmu Tersebut Maka Ilmu Itu Akan Terus Langgeng Dan Sampai Hari Kiamat Itu Ketika Ditularkan Kepada Santri Atau Ketika Ditulis Di dalam Buku Sehingga Ilmu Tersebut Akan Terus Menerus Bermanfaat Dan Sampai Hari Kiamat Insyaallah Maka Para Ulama Demikian Mereka Menulis Kitab-kitab Membuat Kaidah-kaidah Dalam Keilmuan Dan Memberi Nama Ilmu Tersebut Semua Diterlakukan Agar Tidak Hilang Mereka Takut Kalau Hilang Karena Ya Namanya Orang Pasti Akan Mati Gitu Ketika Mati Ilmunya Ikut Kedalam Kuburan Kecuali Setelah Ditinggalkan Di dalam Buku Atau Setelah Diajar Pada Murid Muridnya Faku Faku Aidan Nahu Fih Ahdil Imam Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Maka Ilmu Nahu Mulai Disusun Dengan Sistematis Pada Masa Sayyidina Ali Lama 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 Khafad Dayak Lisan Al-Arabi Mimantak Al-Islam Minal A'ajim Karena khawatir Orang Arab Akan kehilangan Bahasanya Dengan apa Dengan Banyaknya Orang Ajam Yang masuk Islam Kemudian Masukkan Negeri Arab Dan Terusnya Akhirnya Orang Arab Kehilangan Bahasanya Dan Ini Memang Mulai Terjadi Dan Banyak Bangsa Arab Yang Apa Namanya Rusak Bahasanya Itu Ya Biasanya Itu Yang tinggal Di kota-kota Yang Bercampur Dengan Orang Berbagai Bangsa Sehingga Disitu Bangsa Orang Arab Tapi Bicaranya Bahasa Inggris Bicaranya Bahasa Apa Jadi Bahasa Arabnya Sudah Terkikis Ya Tetap Ada Tapi Lahja Lahja Amiyah Seperti Itu Maka Perlu Ada Kaedah Yang Menjadikan Orang Kalau Berbicara Yang Ikuti Kaedah Tersebut Semacam Itu Dan Juga Agar Menjaga Lisan Lisan Dari Bangsa Arab Agar Tidak Masuk Dalam Lahan Lahan Itu Biasanya Salah Harokat Lahan Itu Biasanya Ya Salah Harokat Salah Makhrud Salah Ini Itu Lahan Sehingga Karena Kesalahan Lahan Ini Bisa Selah Faham Orang Yang Merubah Mana Ya Ada Lahan Yang Merubah Mana Ada Yang Tidak Merubah Mana Yang Merubah Mana Itu Kalau Dibaca Di Dalam Sholat Walaupun Itu Ayat Dengan Lahan Yang Merubah Mana Maka Membatalkan Sholat Nah Ini Lahan Sudah Ada Pada Zaman Itu Kisahnya Yang Sangat Masyur Abu Aswad Addauli Itu Beliau Bersama Putrinya Ini Kisah Masyur Di Dalam Kitab Nahu Mereka Mereka Sedang Di Atas Balkon Kalau Kita Ini Di Lantai Atap Kalau Orang Arab Itu Rumahnya Jarang Pakai Gendeng Seperti kita Jadi Semuanya Balkon Cor Dak Di Atas Dak Sedang Melihat Langit Yang Cerah Tidak Ada Mendung Kemudian Anaknya Mengatakan Ma'ah Sanus Samai Ma'ah Sanus Samai Kemudian Ayahnya Berkata Hanujum Walkomar Walkawakib Ma'ah Sanus Samai Itu Apa yang Indah Di Langit Kemudian Ayahnya Menjawab Bintang Bintang Bulan Kemudian Apa lagi Planet Planet Nampak Sehingga Anaknya Agak Jengkel Saya Sedang Takjub Sedang Apa Namanya Mengungkapkan Bahwa Saya Senang Melihat Langit Yang Indah Langkah Indah Langit Itu Maka Misalah Dengan A Bukan Dengan Kasroh Sehingga Harusnya Mengatakannya Ma'ah Sanas Sama'ah Jadi Kalau Ma'ah Sanas Sama'ah Itu Artinya Adalah Alangga Indahnya Langit Gitu Alangga Indahnya Langit Sedangkan Ma'ah Sanus Samai Itu Artinya Adalah Apa yang Indah Di Langit Istibham Kata Tanya Nah Disitulah Akhirnya Abdul Aswad Adul Ali Itu Berpikir Iya Ini Anaknya Orang Arab Itu Bahasa Arab Salah Lahan Waduh Gimana Ini Kalau Nanti Orang Arab Seperti Itu Ini Kalau Baca Al-Quran Bahaya Apalagi Al-Quran Belum Ada Harokat Sama'an Dulu Ya Al-Quran Sama'an Dulu Gak Ada Harokat Gak Ada Titik-titik Aduh Ini Kawat Ini Kalau Baca Al-Quran Salah-salah Gini Sudah Orang Arab Tidak Punya Tidak Punya Insting Arab Bahasa Arab Sehingga Beliau Datang Ke Sayyidina Ali Seperti Itu Ini Kisahnya Begitu Ini Yang Masyur Sehingga Beliau Yang pertama Kali Menulis Kaedah Kaedah Arab Di Paca Doma Di Paca Fatah Di Paca Kasroh Itu Tadi Taajub Dengan Istibah Beda Walaupun Sama-sama Insya Taajub Dan Istibah Beda Taajub Itu Mengungkapkan Kekaguman Pada Sesuatu Kalau Bahasa Kitanya Wow Wow Gitu Ya kan Atau Kalau Orang Inggris Wow Amazing Gitu Misalkan Nah Ini Ini Taajub Bahasa Arab Itu Ada Ada Susunannya Jadi Tidak Tidak Asal Gitu Nah Itu Maka Inilah Awal Mula Nah Itu Dikisahkan Demikian Ini Dituliskan Begitu Ini Pada Zaman Pada Zaman Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Radiyallahu Insyaallah Kita Akan Melanjutkan Setelah Yang Satu Ini Baik Terima kasih Ustaz Atas Pembaran Maternya Di Sisi Pertama Kali Ini Dan Sahabat Kita Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Ustaz Muhammad Jahu Setelah Jedaya Berikutin Untuk Anda Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancarluaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwa Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Dan Kita Masih Dalam Program Pesantren Hatiku Sahabat Kita Langsung Saja Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Adhuset Muhammad Jahu Terima kasih Irfan Dan Kita Sampai Pada Halaman 31 Melanjutkan Paragraf Yang Selanjutnya Begitu Pula Ahlul Aqaid Yaitu Orang-orang Para Ulama Yang Mereka Menekuni Bidang Akidah Baik Dari Dalam Al-Quran Hadis Ataupun Dalam Dalam Akli Yang Menggunakan Logika Masya Allah Beliau Menulis Kitab Tentang Akidah Untuk Apa Untuk Menjaga Akidah Islam Dari Isu Isu Pertanyaan Pertanyaan Yang Dilontarkan Oleh Orang-orang Yang Ingin Merusak Agama Orang-orang Yang Ingin Mengeluarkan Kau Muslimin Dari Akidah Yang Benar Maka Mereka Menulis Kitab-kitab Tentang Itu Waha Gada Ulama Ulama Tentang Hukum Mereka Mereka Juga Menulis Kaedah Kaedah Tentang Ilmu Ini Yang Disebut Dengan Ilmu Fikih Jadi Fikih Itu Ilmu Tentang Hukum Islam Mereka Juga Para Ulama Takut Kalau Nanti Ilmu Ini Hilang Maka Ditulis Di Dalam Buku Mereka Diajarkan Dan Disebarkan Kepada Para Murid Murid Di Berbagai Negara Waha Katafi Hibdi Al-Quran Tanak Al-Quran Wadabatuhu Wasam Mauhu Bi Ilmil Kiraat Begitu Juga Dengan Al-Quran Bacaannya Agar Tidak Bada Salah Tidak Bada Keliru Maka Ditulislah Ilmu Kiraat Wahagadha Al-Muhadisun Begitu Juga Orang Yang Ahli Hadis Yang Kesibukannya Kesana Kemari Menulis Hadis Kesana Kemari Mencari Riwayat Meyakinkan Apakah Riwayat Ini Benar Apa Tidak Riwayat Riwayat Dengan Doma Atau Dengan Fathah Atau Dengan Kasro Dan Seterusnya Katabul Hadis Wahafidhuhu Wadawanu Fihi Wakatabul Kutub Fih Hazal Fih Hazal Fanni Min Sanadil Hadis Wamat Nihi Wakatab Firijalihi Mereka Menulis Hadis Hadis Kemudian Dihafalkan Kemudian Dibukukan Dalam Suha Buku Kemudian Ada yang Khusus Menulis Tentang Sanat Sanat Ada yang Menulis Khusus Matan Matan Saja Ada yang Juga Menulis Tentang Rijalul Hadis Atau Para Rawi Rawi Fulan Bin Fulan Itu Siapa Lahirnya Kapan Wafatnya Kapan Fulan Bin Fulan Ini Sikoh Apa Tidak Terpercaya Apa Tidak Fulan Bin Fulan Ini Bisa Diterima Enggak Hadis Dan seterusnya Ditulis Demikian Waha Kadhafi Sa'ir Ulum Begitulah Seterusnya Pada Ilmu Yang Lain Ketika Masyarakat Ini Sudah Mulai Sibuk Dengan Materi Dengan Kehidupan Materialistik Mereka Tertipu Terpujuk Dan Terlena Oleh Apa Kehidupan Dunia Ya Namanya Juga Di dunia Pasti Melihat Tetangganya Masya Allah Apalagi Kalau Satu Kota Itu Dalam Kemewahan Semua Itu Pasti Mau Enggak Terbawa Dan Iklimnya Begitu Akhirnya Ulama Dari Rukun Yang Ketiga Yaitu Ihsan Kemarin Sudah Diterangkan Rukun Yang Ketiga Yaitu Ihsan Bagaimana Kita Mengurnikan Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Para Ulama Tersebut Takut Kalau Manusia Akan Tenggelam Di Dalam Kehidupan Dunia Dalam Kehidupan Materi Yang Kejar Materi Materi Dan Seterusnya Sehingga Lupa Dengan Akhirat Fakuk Adul Hada Ilmi Ilma Tazkiyah Maka Para Ulama Tersebut Menulis Tentang Ilmu Tazkiyah Yaitu Tentang Bagaimana Membersihkan Diri Agar Pantas Untuk Bisa Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Membersihkan Diri Menghiasi Diri Kemudian Agar Bagaimana Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kondisi Yang Sempurna Dan Juga Ada Orang-orang Yang Masyur Dengan Ilmu Tersebut Ilmu Tentang At-Tazkiyah Penyucian Jiwa Pembersihan Hati Dan Seterusnya Ada Beliau-beliau Ma'ruf Sebagaimana Ada Orang Yang Dikenal Sebagai Ahli Fikir Ahli Akidah Ahli Hadis Dan Seterusnya Ada Juga Ulama Yang Ahli Tasawuf Atau At-Tazkiyah Sehingga Orang Yang Ahli Fikir Sebut Fikir Orang Yang Ahli Akidah Disebut Mutakalimin Orang Yang Ahli Hadis Disebut Muhaddisin Nah Ada Orang Yang Ahli Ilmu Tasawuf Disebut Dengan Sufiah Macam Itu Yakul Ustadz Yusuf Khattar Innal Islam Ini Ada Encyclopedia Ustadz Yusuf Innal Islam Islam Yang Sesungguhnya Adalah Mengikuti Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Dari Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengimaninya Serta Ketundukan Atau Kepatuhan Yang Mutlak Sudah Dinukil Kepada Kita Tentang Ajaran Ajaran Islam Dari Nabi Melalui Siapa Melalui Para Sohabat Mereka Ngambil Syariah Dari Nabi Begitu Juga Orang Yang Mengikuti Para Sohabat Mengambil Dari Mereka Mereka Itu Adalah Para Tabi Itulah Orang Yang Bersahabat Dengan Sahabat Nabi Bersahabat Dengan Sahabat Rasul 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 Wakat Nukilat Anhum Al Wiras An Nabawi Al Ilmiyah Begitu Juga Telah Dinukil Kepada Pratabi Ini Mereka Mendapatkan Wirosa An Nabawi Yaitu Warisan Nubuah Warisan Kenabian Yaitu Berupa Ilmu Ilmu Yang Diajarkan Oleh Nabi Yaitu Ajaran Ajaran Islam Ilmu Solat Ilmu Zakat Ilmu Apalagi Puasa Ilmu Dan seterusnya Termasuk juga Ilmu Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ilmu Membersihkan Hati Kemudian Setelah Para Tabi'in Datanglah Generasi Tabi'ud Tabi'in Atau Tabi'it Tabi'in Terkenalnya Begitu Mereka Menulis Syariah Begitu Juga Ulama Menulis Tentang Ilmu Syariah Ada Yang Spesialisasi Dalam Ilmu Hadis Dan Menjadi Orang-orang Menghafal Hadis Begitu Juga Ada Sebagian Masyarakat Daripada Tabi'it Tabi'in Itu Yang Mereka Khusus Atau Spesialisasi Dalam Ilmu Alat Ilmu Alat Itu Apa Yaitu Nahu Sorof Dan Palagoh Disini Begitu Ada Juga Yang Spesialisasi Dalam Ilmu Tafsir Ada Juga Yang Spesialis Ilmu Hukum Islam Ada Juga Yang Spesialisasi Di Bidang Ilmu Tarbiah Atau Pendidikan Kejiwaan Wasuluk Yaitu Meniti Jalan Untuk Menuju Allah Wal Amal Dan Mengamalkan Ilmu Kalau Mereka Ahli Hadis Mereka Tidak Meniti Jalan Menuju Allah Tidak Mengamalkan Ilmunya Sia-sia Kalau Ahli Fikih Tidak Meniti Jalan Menuju Allah Tidak Mengamalkan Ilmunya Sia-sia Mereka Yang Ahli Tafsir Mereka Yang Ahli Ilmu Alat Dan Seterusnya Maka Harus Ada Yang Mengingatkan Bagaimana Cara Mengamalkan Ilmu Tersebut Dan Bagaimana Cara Untuk Bisa Sampai Kepada Allah S.W.T Kemudian Pada Masa Itu Memang Ilmu-ilmu Banyak Yang Ditulis Dan Diberi Nama Ilmunya Ini Namanya Ilmu Apa Ilmu Apa Fasumya Manistagwala Bilhadis Asyarif Muhaddisan Orang Yang Sibuk Dengan Ilmu Hadis Maka Mendapatkan Julukan Atau Zaman Sekarangnya Itu Titel Titel Atau Apa Namanya Bahasa Kitanya Itu Ya Itulah Kalau Disini Ada Apa Titelnya Itu S SPD S Aki SE SH SHI Ada Doktor Ada apa Nah Disini Ada punya Titelnya Yang ahli Hadis Titelnya Muhaddis Berarti dia Sudah belajar Ilmu Hadis Paling Tidak Belajar Riwayat Apa Riwayat Kemudian Belajar Menguasai Hafal Berapa Disebut Dengan Muhaddis Hafal Sanat Sanat Saya Dari Ulama Ini Ulama Ini Dari Fulan 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 Sampai Rasul Itu Zaman Itu Hafal Sampai Sanat Sanat Nah Orang Yang Ahli Ilmu Nahwu Spesialis Nahwu Sebut Nahwi Jadi Ini Sebenarnya Titel Akademik Titel Akademik Tapi Sekarang Sudah Jarang Dipakai Ada Yang Dipakai Tetapi Kadang Majas Artinya Sudah Hafal Jurumiyah Sama Alfiyah Nahwi Ahli Nahui Tapi Zaman Sekarang Banyak yang Mengatakan Orang-orang Yang belajar Kadang Bahasa Arab Sedikit Misalkan Mohon Kemudian Dia Belajar Sedikit Dapat Titel Akhirnya Dia Mengatakan Ahli Bahasa Arab Yang Belajar Bahasa Arab Sampai Kaedah-kaedahnya Alfiyah Sampai Turah Sampai Masya Allah Sampai Balagohnya Sampai Apa Itu Tidak Berani Mengatakan Spesialis Bahasa Arab Atau Ahli Bahasa Arab Dan Seterusnya Karena Katanya Tawadu Yang sibuk Dengan ilmu Tafsir Disebut Mufasir Kalau Mufasir Zaman dulu Disebut Mufasir Ya Sungguh-sungguh Benar Dia Mufasir Kur'annya Tau Makna-maknanya Tau Kemudian Apa Namanya Tafsirnya Ini menurut Ulama Ini Apa Dan Seterusnya Korelasi Antara Satu Ayat Dengan Ayat Yang Lain Kemudian Bagaimana Hubungannya Dengan Hatis-hatis Ini Dan Seterusnya Jadi Benar-benar Mufasir Sungguh-sungguh Mufasir Yang sibuk Dengan ilmu Fikih Disebut Fakih Yang sudah Kalau disebut Fakih Itu Ya pada Zaman Itu Mujtahid Kalau zaman Sekarang Fakih Itu mungkin Yang bisa Mengambil Kesimpulan Dari Keterangan Para Ulama Mujtahid Soalnya Sudah Sulit Mencapai Derajat Mujtahid Sekarang Dengan Adanya Apa Dengan Adanya Kita Sibuk Dengan Handphone Klik Saja Langsung Keluar Itu Sulit Jadi Fakih Kalau dulu Fakih Benar-benar Fakih Dan Nanya Apa Fakih Ya benar-benar Kalau ditanya Ini Katakan Begini 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 Kemudian Alasannya Begini Terusnya Orang Yang sibuk Dengan Ilmu Tarbiah Ilmu Suluk Dan Torikoh Untuk Sampai Kepada Allah Orang Tersebut Julukannya Adalah Sufi Jadi Ini Titel Juga Sufi Jadi Tidak Asal Sufi Tapi Benar-benar Sufi Nama-nama Ini Tidak ada Pada Nabi Tidak ada Sohabat Yang Oh Ente Nahwi Tidak ada Oh Anta Misalkan Sufi Anta Mufasir Anta Tidak ada Seperti itu Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Nama-nama ini Hanya istilah Untuk Nama Sebuah ilmu Yang datangnya Juga dari Nabi Tapi Apa Tapi Dibuatkan Sistematikanya Jadi Sistematis Mungkin Dulu ya Orang itu Membatik Hanya Keahlian saja Keahlian Begini Begini Nanti warna Apa Gitu kan Tapi zaman Sekarang Itu dipelajari Sampai S2 Sampai S3 Ada Semester-semester Berapa SKS Itu Kelatusan SKS Membatik Teorinya Nanti warna Ini Pakai teori Ini Pakai teori Ini Nah itu Seperti itu Jadi Ilmunya Sudah ada Tapi kemudian Disistematikakan Dalam Bentuk Kaedah Seperti sehingga Buku Tentang Pati itu Berjilid-jilid Sekarang Kalau dipelajari S1 itu Belum kelar S2 S3 Sampai Diteliti terus Semacam itu Nah Begitu juga Ini Nama-nama ini Itu memang ada Dari zaman Nabi Keilmuwan-keilmuannya Kemudian Baru Oleh Ulama-ulama Pada zaman Tabi Itu baru ditulis Dibuat Sistematis Sehingga Dalam Sebuah Disiplin ilmu Tertentu Nah Akhirnya Disiplin ilmu itu Harus ada Namanya Masa Ilmu apa Ya pokoknya Ilmu ini Wah ilmu ini Tidak tahu Semuanya ilmu ini Ini ilmu ini Ini ilmu ini Terus Gimana Harus ada namanya Seperti kita Misalkan Sekarang nih Mohon maaf Gedung banyak Sehingga setiap gedung Ada namanya Ini gedung Usman bin Afan Ini gedung Umar bin Khotob Ini gedung Umar bin Abdul Aziz Ini gedung Ali bin Abi Talib Ini gedung Setulah Abu Bakar Sehingga Orang Menanya gedung yang mana Itu gedung yang utara Utara ada dua Yang mana Yang depan Apa yang belakang Di sana Gedungnya ada tiga Aduh Fusing kan Maka harus ada namanya Coba kalau manusia juga Tidak ada namanya Bingung juga kan Ya pokoknya manusia Manusia satu Manusia dua Itu pun harus ada Istilah dan ada namanya Maka ilmu itu Sebagai disiplin Keilmuan tertentu Harus ada namanya Jangan hanya Keilmuan tertentu Tertentu ya Ini tertentu Ini tertentu semua Tidak jelas Harus ada namanya Maka ada namanya Ilmu fikih Yang ahlinya Disebut fakih Ada ilmu hadis Yang ahlinya Disebut muhadis Ada ilmu nahu Ahlinya disebut Nahwi Kemudian ada Ilmu tasawuf Bagaimana Bagaimana dia mencapai Allah SWT Dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka ahli itu Disebut dengan Sufi Ahlinya Ini ada Hanya istilah saja Kata beliau Orang yang mengambil Titel ini Lakob ini Salah satu Misalkan Zaid Al-Fakih Misalkan Dia disebut Fakih Maka dia tidak keluar Dari Seorang Muslim Tetap dia Zaid itu Muslim Dan Fakih Gitu Jadi muslimnya tetap Tapi dia disebut Fakih Karena dia punya Ilmu Fikih Atau dia ahli Di bidang ilmu Fikih Begitu juga Kalau ada orang Yang menjalankan Tasawuf Dan seterusnya Kemudian disebut Sufi Ya karena dia Muslim Dan Sufi Kenapa dia disebut Sufi Ya karena dia Menjalankan Tasawuf Semacam itu Nah Tasawuf itu Apa Nanti akan Akan diterangkan Berikutnya Ini masih dalam Ini ya Encyclopedia Yusufiyah Encyclopedia Yusufiyah Belum selesai Tidak semua Nama yang Tidak ada Di dalam Al-Quran Kemudian Tidak boleh Jadi Walaupun Tidak ada Di dalam Al-Quran Penamaan itu Tetapi penamaan itu Hanya sekitar istilah Terserah Di Al-Quran Juga tidak Kan Tidak disebutkan Namanya Nakwi Atau Apa namanya Fakih Tidak disebutkan Fakut sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Muslimin Bi'asma Adidah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga memberi nama Seorang Muslim Dengan nama-nama Yang banyak Diberi lakop-lakop Ada orang Muslim Yang lakopnya As-Sabiqin Ada orang Muslim Yang lakopnya Al-Muqarrobin Ada orang Muslim Yang lakopnya As-Saudikin Ada orang Muslim Yang lakopnya Syuhada Lakopnya Solehin Awalin Akhirin Al-Muqbitin Itu lakop-lakop Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa kulu ismin Dukirallahu Istiqok Semua yang Nama-nama ini Karena ada Istiqoknya Ada pengambilan Asal katanya Seperti apa Sehingga Dia Muslim Syahid Dia Muslim Soleh Dia Muslim Minal Muqarrobin Dia Muslim Minal Awali Dan seterusnya Dia Minas Sabikin Dan seterusnya Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Baik Terima kasih Semoga bermanfaat Di sisi kali ini Kita jadat Terlebih dahulu Sahabatku Kemudian akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Untuk Anda Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luas Kantri Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bajah Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang masih Bersama kami Dalam program Pesan Terima kasih Untuk Rekan-rekan Radio Ku Network Yang sudah Berilai acara Ini ada Radio Ku 104,7 FM Batam Kemudian Radio Ku 1089 AM Bogor Radio Ku 106,3 KCG Martapura Dan Radio Ku 88,6 FM Kubur Puntanak Dan juga Radio Ku 92,4 FM Majalengka Terima kasih Dan langsung saja Kita melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Ustaz Muhammad Baca Kita melanjutkan Materinya Terima kasih Kang Irfan Dan juga Baru mendengar Radio Ku Dimanapun Anda Berada Sambar Rahmat Allah Subhanahu Assalamuala 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 Melainkan Bahasan tadi Bahwa Dari Sejarah Islam Dari Awal Kemudian Sampai Terbentuknya Ilmu Ilmu Itu Kemudian Dari Disiplin Ilmu Yang Sudah Dibuat Sistematikanya Sehingga Penulisannya Berdasarkan Kaedah-kaedah Ilmiah Yang Sudah Disepakati Akhirnya Menjadi Sebuah Disiplin Ilmu Dan Diberi nama Dengan Ilmu Tertentu Tentu Penamaan Itu Tidak Keluar Dari Disiplin Ilmu Yang Di Yang Di Pelajarinya Seperti Contoh Saja Ilmu Fikih Kenapa Ini Disebut Dengan Ilmu Fikih Kalau Di Al-Quran Ada Liatafak Kohu Fitin Kemudian Juga Apa Namanya Ada Juga Layaf Kohun Kata Seperti Itu Lanaf Kohu Kasih Ron Semacam Itu Yang Asal Katanya Dari Kata Fakuh Yang Berarti Faham Atau Memahami Kemudian Di dalam Riwayat Hatis Juga Man Yuridillahu Bih Khairan Yufak Kihuh Fiddin Yufak Kihuh Fiddin Katanya Yufak Kihuh Fiddin Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Untuk Mendapatkan Kebaikan Maka Akan Diberikan Pemahaman Yufak Ihuh Akan Diberikan Kefikian Atau Pemahaman Kalau Bahasa Fiddin Dalam Urusan Agama Sehingga Akhirnya Dipilihnya Dipilihlah Orang Yang Memahami Agama Dengan Dengan Sebutan Fakih Atau Sering disebut Dengan Fukoha Fukoha Walaupun Pada Zaman Dulu Ketika Disebut Fukoha Itu Bukan Hanya Fikih Saja Tapi Hampir Semua Keilmuan Agamanya Ya Bisa Tafsirnya Ya Bisa Fikihnya Ya Bisa Hadisnya Memahami Hadis Juga disebut Fukoha Semacam Itu Kemudian Semakin Kesini Semakin Menyempit Dengan Sebutan Fikih Itu adalah Untuk Disiplin Ilmu Syariat Yang Pengamal Yang Berupa Amalia Yang Diamalkan Sehari Seperti Sholat Puasa Dan Seterusnya Dan Macam Itu Nah Begitu Pula Dengan Disiplin Ilmu Yang Lain Bukan Hanya Fikih Saja Seperti Ilmu Tasawuf Ketika Ada Orang Yang Menekuni Bidang Itu Kemudian Disebut Sufi Itu Tidak Menjadikan Arti Bahwa Dia Orang Telah Keluar Dari Islam Hanya Dengan Nama Sufi Karena Penamaan Sufi Itu Tasawuf Itu Juga Apa Namanya Tidak Lepas Dari Akar Kata Yang Nanti Akan Dibahas Lebih Detail Pada Halaman Halaman Berikutnya Yang Bisa Dikatakan Dari Sofa Yasuf Bisa Yang Artinya Adalah Bening Atau Kecernihan Di Dalam Hati Atau Di Dalam Jiwa Atau Dari Kata Suf Yang Artinya Adalah Bulu Atau Apa namanya Kalau bahasa Kitanya Wall Yang Mana Pada Zaman Dulu Orang Orang Yang Terkenal Dengan Sufi Itu Bajunya Dari Wall Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Mereka Menerima Dengan Apa Yang Allah Berikan Yang Walaupun Kita Kalau Membaca Sejara Ternyata Banyak Ahli Tasawuf Yang Bajunya Bagus Bagus Bukan Dari Wall Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Asyadili Itu Dikisahkan Baju Baju Beliau Bagus Bagus Walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani Melewati Masa Dimana Tidak Dikenal Oleh Orang Walaupun Beliau Sendiri Itu Fakih Di Dalam Madhab Syafi'i Dan Madhab Hambali Sehingga Beliau Berfatwa Dalam Dua Madhab Itu Artinya Sampai Derajat Ahli Fatwa Syekh Abdul Qadir Jilani Pada Zaman Itu Semacam Itu Jadi Penamaan Sebagai Sufi Itu Tidak Mengeluarkan Seseorang Dari Statusnya Sebagai Seorang Muslim Tetap Dia Seorang Muslim Dan Dia Mutasawif Atau Dia disebut Dengan Sufi Semacam Itu Jadi Penamaan Penamaan Ini Tidak Lain Hanya Istilah Saja Lantas Bagaimana Sufi Yang Benar Nanti Akan Dijelaskan Lantas Bagaimana Orang Ahli Tasawuf Yang Benar Karena Ternyata Ada Nama Tasawuf Itu Sangat Besar Sufi Itu Menjadi Nama Yang Atau Lakop Atau Titel Yang Didambah Dambahkan Orang Yang Dihormati Orang Kalau Mungkin Zaman Sekarang Mungkin Profesor Doktor Kan Didambahkan Orang Dilinginkan Orang Dan Nama Besar Sekali Profesor Doktor Itu Kan Nama Besar Sekali Sebuah Titel Yang Terhormat Maka Begitu Pula Sufi Zaman Dulu Orang Disbut Sufi Itu Titel Yang Sangat Terhormat Karena Kedudukan Di Masyarakat Yang Sangat Hebat Pemahaman Agama Pengamalan Agama Kehidupannya Mereka Sangat Sesuai Dengan Agama Seperti Abdul Qadir Jalani Seperti Imam Al-Ghazali Dan Seterusnya Sehingga Banyak Orang-orang Yang Mencatut Titel tersebut Padahal Dia tidak ahli Atau Bukan Bukan Spesialis Dalam Bidang Atau Dia spesialis Pura-pura Saja Jadi Sehingga Dia Disebut Sufi Tapi Ternyata Dia Tidak Sesuai Dengan Sufi Yang Diajarakan Oleh ulama Yang sesungguhnya Seperti Ada juga Yang Pura-pura Profesor Doktor Itu Banyak Ya Resmi Tercatat Sebagai Profesor Doktor Tapi Ternyata Mohon maaf Tidak Sesuai Wallah alam Tidak sesuainya Dimana kan kita Tidak tahu Tapi pasti ada Yang bersembunyi Di balik Nama itu Bersembunyi Di balik Nama itu Semacam itu Jadi Begitu pula Nama-nama besar Itu akan Dicatut Akan diinginkan Oleh orang banyak Sehingga orang Ingin Gurunya Disebut Orang yang hebat Dan seterusnya Akhirnya Murid-muridnya Menyebutnya Asufi Dan seterusnya Ada yang ingin Gurunya disebut Titel Profesor Doktor Murid-muridnya Memanggilnya Profesor Seperti itu Nah itu Berarti kan dia Hanya itu saja Penyebutan Oleh murid-muridnya Agar Diagungkan Gitu saja Nah begitu Pula dalam Sufi Tasawuf Itu banyak yang Ternyata Di dalamnya Apa namanya Tidak sesuai lah Bagaimana yang Ahli Tasawuf Yang sesungguhnya Sehingga perlu Patokan-patokan Perlu ilmu Untuk bisa membedakan Mana yang sufi Yang hakiki Dan mana yang tidak Tidak hakiki Semacam itu Dari apa yang Sudah kita terangkan Sebelumnya Bisa Kita ambil Kesimpulan Yang kesimpulan itu Bisa menjawab Pertanyaan yang Berulang-ulang Jadi Sudah Berulang-ulang Siapapun orang itu Kadang bertanya tentang itu Dan sama Pertanyaannya sama Tentang itu Ya tentunya tentang Nama Tasawuf Katanya tidak ada pada Sama Nabi Bita dan seterusnya Dan Pertanyaan itu Berulang-ulang Terus Sudah terjawab Yang mana pertanyaan itu Kalau dijawab oleh orang yang salah Akan menjadikan Islam ini Wajahnya menjadi sangat buruk Dengan nama tersebut Karena apa Karena Yang menjawab orang yang salah Bukan ahlinya Mustashirikin Orientalis Atau orang-orang Yang sudah mengambil ilmu dari orientalis Atau mereka-mereka yang hatinya kotor Sehingga Dia menyebutkan Dan menjawab dengan jawaban-jawaban Yang Yang Sebenarnya Dia tidak tahu hakikat dari Penaman-penaman tersebut Dan dia tidak tahu hakikatnya Sehingga Karena hatinya kotor Karena hatinya ingin Merusak Islam Ingin hanya masyur saja Ingin terkenal saja Atau Yang lain-lain Maka jawaban itu Sangat menyedihkan Dan Lebih menyedihkan lagi Yang lebih menyedihkan lagi adalah Apa yang dijawab oleh Orang-orang yang Ingin merusak Islam itu Justru Diadopsi oleh Anak-anak kita sendiri Oleh orang-orang kita sendiri Yang mengambil dari mereka Nah ini Jadi Apa yang dijawabkan oleh Orang-orang yang Memusuhi Islam Itu justru malah Diadopsi Jawaban tersebut Oleh siapa Oleh orang-orang yang Orang Islam sendiri Orang yang di dalam kita sendiri Tapi mereka belajar dari Dari luar Dari mereka Dari orang-orang yang Musuh-musuh Islam Kemudian datanglah Pertanyaan Kapan munculnya Tasawuf Kemudian Apa arti kata Tasawuf Apa arti kata Sufi Apa arti kata tersebut Insya Allah Akan kita lanjutkan Insya Allah Tapi setelah yang satu ini Baik Terima kasih Dan sahabat Kita akan Kita akan Kembali Setelah yang satu ini Tetap di Radio Keinspirasi Spirit Hati Radio Keinspirasi Spirit Hati Masih di Pancar Luas Kan terkontak Selamat datang Al-Fajah Sendang Sundar Cirebon Terima kasih Sahabat Untuk anda yang Masih bersama kami Bagi kata Yang masyarakat Saya melalui Audio Frequency Streaming Atau Melalui Live Facebook Di Radio Kejirbon Dan saat ini Sahabatku Kita sudah berada di Penghujung acara Sudah waktunya Untuk Al-Fajah Menyampaikan kesimpulan Dan langsung ditutup Dengan doa kebagaian Baik Terima kasih Yang Irfan Dan juga Yang Irfan Pada kesempatan hari ini Kesimpulan yang bisa kita dapatkan Adalah Bahwa Pada masa Keemasan Kejayaan Islam Pada masa Tabi'in Tabi'in Pada masa Itulah Sudah mulai Banyak Penulisan Disiplin Keilmuan Yang Sudah Terpisah-pisah Secara Spesifik Spesialisasi Fiki Tafsir Hadis Kemudian Nahlu Sampai Ada Spesialisasi Dalam Bidang Tasawuf Yang Mana Rata-rata Ulama Tasawuf Itu Ahli syariah Ahli fikir Ahli tafsir Ahli ini Kemudian Dalam Perlakunya Itulah Sehingga Dia disebut Dengan Sufi Dan dia Murobi Atau orang yang Mendidik Murid-muridnya Untuk dekat Kepada Allah Untuk dekat Kepada Allah Untuk Naik pangkat Dalam Kerohanianya Dalam Spiritualnya Sehingga Mereka disebut Dengan Dengan Kaum Sufi Nah Ada pun Penamaan-penamaan Yang semacam Itu Tidak perlu Diperdebatkan Mau disebut Apa saja Ada yang namanya Tasawuf Ada yang namanya Tazkiyah Ada yang namanya Apalagi Suluk Ada yang namanya Apa ya Ada yang suluk Ada Torikoh Ada Tasawuf Ada Tazkiyah Ada Ilmu Tarbiah Dan seterusnya Terserah Mau disebut Apa saja Kalau yang menyebutnya Tazkiyah itu Apa namanya Dari kata Yang Al-Quran Manzakah Itu Zakah Artinya Adalah Membersihkan diri Tazkiyah Itu ya Membersihkan diri Yang bersihkan Hati Dari penyakit-penyakit Dan seterusnya Jadi nama itu Tidak perlu Diperdebatkan Sehingga Tidak perlu Kalau disebut Zufi Disebut Tasawuf Itu tidak ada Dalam Al-Quran Dan seterusnya Karena itu Hanya istilah Yang penting Konten Kontennya Apa Pernamaan Semacam itu Jadi misalkan Ya mau disebut Tazkiyah Boleh disebut Tarbiah Boleh Sebut Tasawuf Boleh asal isinya Sama Sesuai dengan Syariat Syariat Islam Atau pengamalan Terhadap syariat Islam Sehingga Seseorang bisa lebih dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa menggapai Makoma Dalam spiritualisasi Sehingga Setelah spiritual dia Makomnya Terus Naik Naik Sampai Jadi orang Yang Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semacam itu Ada pun Kapan mulai muncul Tasawuf itu Kemudian Apa yang dimaksud dengan Kata Sufiyah Tasawuf Dan seterusnya Nanti akan Diterangkan pada Alhamdulillah Berikutnya Demikian yang Cisa disampaikan hari ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Apa yang kita pelajari hari ini Bermanfaat Untuk kita semua Dan menjadi Sebab Diangkatnya Terajat kita semua Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita Diberikan Kemampuan Untuk mengamalkan Ilmu kita Terutama adalah Ilmu tentang Tasawuf Yang Banyak Lebih banyak Diceritakan Lebih banyak Diperdebatkan Atau disebut dengan Falsafia Dengan Falsafah Falsafah Yang disebutkan Perdebatan Yang panjang Dan seterusnya Tapi Akan lebih Baik Kalau itu Diamalkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Semua kekuatan Untuk mengamalkan Itu semua Sehingga kita Dijadikan Peribadi-peribadi Yang istiqomah 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 Hingga meninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah Yaitu meninggal Setelah mengucapkan Kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Terima kasih Sambutku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau ada kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri bersamaan kita dengan doa Kepala calon majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh